Halo Tribunas, selamat pagi. Saya Denzo Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya di sini saya sedang berada di salah satu jembatan di Jatiluhur di mana dapat terlihat ya Tribunas ruas jalan tol Cipularang memasuki libur panjang Isromirots hingga tahun baru Imreq 2024. Tepat, kini mulai dipadati kendaraan ya Tribunas untuk ruas jalan tol Cipularang dari Jakarta menuju Bandung di mana sebelumnya pihak jasa marga pun memprediksi bahwa akan ada 905.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek untuk periode libur Isromirots dan tahun baru Imreq 2024. jumlah tersebut meningkat dari lalu lintas normal ya Tribunas. Jadi seperti ini untuk kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang kilometer 85 Jatiluhur, Purwakarta ya. Bisa terlihat ya Tribunas kendaraan memadati ruas jalan ya. Ketiga jalur pun terpenuhi bahkan jalur darurat juga digunakan oleh sejumlah kendaraan ya. Bila dilihat juga untuk kendaraan yang merintas merupakan kendaraan dari Jabodetabek ya. Plat B di mana rata-rata yang merintas kendaraan Plat B menuju Bandung. Oke, jadi untuk kendaraan yang melintas menuju Bandung ini, PT Jasa Amaraga menyampaikan bahwa untuk... sejak kemarin saja sudah ada 191 pendarahan yang melintas di ruas jalan tol Cipularang menuju Bandung. dan gilnya akan diprediksi meningkat pada hari ini. Nah, diprediksi arus ini merupakan puncak dari arus lalu lintas masyarakat yang hendak melakukan liburan menuju Bandung. Seperti ini untuk kondisinya ya. Terlihat sejumlah kendaraan pribadi bernomor polisi dari Jakarta, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya ya. Jabodetabek terlihat melintas di sini di ruas jalan tol Cipularang menuju Bandung. PT Jasa Amaraga juga mengingatkan kepada para pengendara yang melintas untuk berhati-hati melihat kondisi cuaca yang saat ini bila pada sore hari akan mengguyur wilayah ruas jalan tol Cipularang mulai dari Karawang hingga Bandung. Mungkin seperti itu ya tribunas. Untuk yang ingin melakukan liburan semoga selamat sampai tujuan dan tetap berhati-hati dalam berkendara. Saya Denso Falevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.